Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya. Teman-teman selalu semuanya berjumpa lagi dengan Azhahra Media Group, channel yang akan selalu update membahas tentang bantuan sosial dari pemerintah. Dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi gembira, positif, bonus akhir tahun cair, KPM bergembira dia. Nilai bantuannya antara 300.000 rupiah sampai 600.000 rupiah per KPM, cair hingga 31 Desember 2022. Bantuannya apa? Kemudian apa syarat-syaratnya dan di mana harus mengambil bantuan tersebut? Silahkan ikuti videonya sampai selesai supaya kalian tidak gagal dalam menyerap informasi di dalam video ini. Namun sebelum kembahasannya, teman-teman selalu semuanya dijadikan kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu mendukung channel ini. Kami doakan, semoga kebaikan kalian diganti oleh Allah SWT dengan limpahan rezeki yang berkah. Serta kesehatan dan kebahagiaan yang sempurna. Amin, amin, ya Rabbala Alamin. Dan bagi teman-teman yang baru mengenal channel ini, silahkan subscribe kemudian tekan tanda loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi berita dan tips-tips bermanfaat lainnya dari channel ini secara gratis. Karena channel ini akan selalu update membahas tentang bansos-bansos dari pemerintah dan tips-tips bermanfaat lainnya supaya kalian tidak ketinggalan berita. Dan teman-teman selesai semuanya, langsung saja kita ke informasinya. Jadi teman-teman selesai semuanya, tentu ini kabar gembira. Serta bagi KPM-KPM yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut ini. Karena positif dicairkan. Bonus akhir tahun dari pemerintah. Dimana nilai bantuannya antara Rp300.000 sampai dengan Rp600.000. Bagaimana informasi lengkapnya? Mari kita simak videonya sampai selesai. Jadi teman-teman sosial semuanya, informasi berikut ini kami kutip dari release.id Lampung. Dimana pemerintah Kabupaten Pringsewu mengalokasikan bantuan langsung tunai bagi 3298 keluarga miskin dan rentan miskin. Jadi walaupun informasi ini dari Kabupaten Pringsewu Lampung, namun di daerah-daerah lain juga hampir sama ada penyeluruhan bantuan ini. Jadi diinformasikan, PJ Bupati Pringsewu Adi Erlansa mengatakan, BLT diberikan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan nomor 134-PMK.07-2022 Tentang belanja wajib dalam rangka penanganan inflasi tahun anggaran 2022. Bantuan langsung tunai atau BLT diberikan untuk tiga periode sekaligus, yaitu untuk periode bulan Oktober, November, dan Desember 2022 dengan nilai Rp200.000 per bulan. Sehingga setiap keluarga penerima manfaat atau KPM akan menerima bantuan total nilainya adalah Rp600.000. Tujuan dari pemberian BLT inflasi ini adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga barang dan jasa. Seperti yang disampaikan oleh Adi Erlansa di Balai Pekan Fajarogung, Senin 12 Desember 2022 kemarin. Selanjutnya untuk informasi lainnya kami kutip dari setda.tegalkabupaten.go.id Di mana informasinya Bupati Tegal salurkan BLT BBM kepada 10.008 nelayan, sopir angkutan, dan juga ojek online. Jadi teman-teman sosial semuanya sebanyak 10.008 warga Kabupaten Tegal yang berprofesi sebagai nelayan, sopir angkutan, kemudian pengemudi ojek online. Hingga pelaku UMKM menerima dana bantuan langsung tunai atau BLT senilai Rp4,2 miliar atau Rp450.000 per orang dari APBD Kabupaten Tegal tahun 2022 sebagai bentuk konfersansi atas pengalihan subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Jadi bantuan yang berfungsi sebagai bantalan sosial untuk mengantisipasi dampak inflasi dari pengalihan subsidi BBM ini telah dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten Tegal untuk tiga bulan pelaksanaan, yaitu terhitung dari bulan Oktober hingga bulan Desember 2022 dengan besaran sebesar Rp150.000 per orang per bulannya. Dan penyaluran bantuan perdana secara simbolis dilakukan oleh Bupati Tegal Umi Asisah di Balai Latihan Kerja atau PLAK Suradadi pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 kemarin. Mudah-mudahan bantuan ini bermanfaat bisa meringankan beban pengeluaran Bapak Ibu dari dampak inflasi pasca pengalihan subsidi BBM dan kenaikan sejumlah barang pokok, kata Umi. Ia pun berpesan agar penerima bantuan bisa membelanjakan uangnya dengan bijak terlebih bagi yang sudah berkeluarga. Kemudian jangan sampai dibelikan rokok atau yang lainnya yang bukan kebutuhan keluarga. Apalagi digunakan untuk membeli kupon judi togel yang itu tegas dilarang dan siap ditindak siapapun pelakunya oleh Bapak Kapolri katanya. Kemudian penyeluruhan program bantuan sosial tidak boleh ada potongan dengan dalih apapun termasuk yang bersumber dari desa sebab menurutnya itu sudah berkategori pungli atau pungutan liar. Di sini Umi juga mengapreasi peran para pihak yang sudah ikut serta membantu mendata, mengidentifikasi, dan menverifikasi calon penerima manfaat. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial atau Dinsos Kabupaten Tegal Nur Hayati menjelaskan penyeluruhan BLT BBM ini sudah sesuai amanat peraturan Menteri Keuangan bernomor 134 PMK.07-2022 tentang belanja wajib dalam merangka penanganan dampak inflasi tahun anggaran 2022. Nur Hayati merinci BLT BBM ini diberikan kepada 1.905 nelayan Kemudian, 985 sopir ataupun kru angkutan umum Selanjutnya, 694 pengemudi ojek online dan 6.424 pelaku UMKM di Kabupaten Tegal Bantuan ini diberikan untuk 3 bulan sekaligus yaitu untuk alokasi bulan Oktober, November, dan juga Desember 2022 Dengan penyeluruhannya, menggunakan sistem transfer ke rekening virtual account hasil kerjasama dengan Bank Tegal Gotong Royong atau TKR Kemudian, untuk syarat mengambil bantuan tersebut hanya membawa KK asli ataupun KTP asli Jadi, teman-teman sosial semuanya bukan hanya di Kabupaten Pringsebu ataupun di Kabupaten Tegal saja Semua daerah wajib menggelontorkan bantuan-bantuan tersebut kepada masyarakat yang berhak Yang tentunya, sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan bernomor 134-PMK.07-2022 tentang belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun anggaran 2022 Dan besaran bantuannya juga berbeda-beda Teman-teman sosial semuanya tergantung daripada transfer umum daerah tersebut Ada yang totalnya 300.000 rupiah Ada yang 450.000 rupiah Dan ada yang 600.000 rupiah sampai 750.000 rupiah Baik, teman-teman sosial semuanya Itulah tadi informasi gembira kita kali ini Semoga informasi tadi bermanfaat Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!